Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu diberikan Kelancaran, kesehatan, keselamatan Dan banyak rezeki, amin Hmm Hari ini saya ada di Mana itu ya Grill Bekasi ya Tadi dapet order ke daerah sini Dari Taruman Negara Saya mau bahas ini ya Manfaatin set tujuan ya Jadi buat temen-temen yang Baru-baru yang belum paham Set tujuan ya Jadi set tujuan itu bukan Untuk kita pulang aja gitu loh Untuk nyari duit juga gitu Daripada gak kepake Set tujuan ini sebenernya duit ya Kalau Anak-anak lama ya Jadi mereka itu Misalkan posisi kayak disini ya Nah ini Bekasi nih ya Itu kalau pagi, siang Pokoknya masih siang lah gitu ya Mereka diset ke bandara Buat nyari duit aja gitu ya Ntar dari sana udah Keliling gitu Jadi buang set tujuan aja Gak harus dipake pulang Kadang-kadang kita pulang kan Udah kemaleman juga Mau set tujuan juga sambil melipir Kadang-kadang gak dapet kan Ya syukur-syukur Kalau dapet Kalau jauh ya Tapi kan kebanyakan sih Kalau udah malem itu Agak susah lah gitu ya Jadi Manfaatkan momen Gitu ya Jadi Momen itu maksudnya Misalnya macet ya Posisi ada di Posisi hearting lah Hearting itu Harga tinggi ya Yang bunyinya Teteh Pokoknya yang hearting lah ya Perkalian Dua atau tiga itu ya Itu buru-buru set tujuan Yang jauh Ya kebanyakan sih ke bandara ya Kalau misalkan Pagi Atau siang gitu ya Kalau jam segini kayaknya Agak susah ya Ke bandara Karena Jadwalnya kan Rata-rata itu siang Pagi gitu ya Malah jam 4 pagi itu Udah ada Subuh itu udah ada Kalau dari Bekasi Gitu ya Itu set tujuan aja Ke Jakarta Lumayan loh Nah Sekarang Map Map gojek itu kan Udah gak ada Merah-merah ya Tandanya hearting Biasanya disini ada kuning Merah gitu ya Tapi sekarang udah gak ada Jadi Cara ngeceknya Hearting gak itu Dari sini nih Nah pencet gojek Kita kayak mau ngorder Gitu ya Nah misalnya Ke bandara ya Bandara Wih ada ini ya Nah kalau ini Cara ngecek Di sekitar kita Ada go-car gak Nah ini ya Itu ada mobil-mobil Berarti ada go-car Ada taksi juga Terus kita Ke bandara ya Bandara Sebenernya gak harus ke bandara Ini kan buat ngetes doang Lagi cek harga juga Gitu kan Kita Yaudah titiknya disini kan Nah udah lanjut Let Oh ini gak hearting ini Berarti disini Daerah sini ini gak Gak hearting gitu ya Coba kita titiknya diganti Di tengah lah ya Biasanya di tengah itu Di Rasuna Said lah ya Kuningan Kuningan Biasanya hearting ya Kuningan Nah ini aja ya Coba ya Coba ya Nah ini biasanya Kalau di tengah-tengah gitu Suka hearting Ini hearting nih Dari sono aja 200 ribu Dari sini juga 200 ribu nih Kalau ada tanda panah ke atas Berarti hearting Gitu Tongkrongin disitu ya Ini lama-lama dihapus juga nih Pokoknya Mau-maunya dia lah gitu ya Kenapa yang Tanda merah kuning itu dihapus Karena anak-anak sortir itu Nyamperin merah Habis itu sortir gitu Nongkrong di merah lagi Ntar sortir lagi Kayak gitu Jadinya Dihapus lah Sama gojek Gitu ya Caranya ya Jadi Manfaatin Set tujuan Gak harus buat pulang ya Jadi Yang Yang jarang kepake Set tujuannya Itu ya Dipake Tapi kalau misalkan deket ya Jangan Sayang gitu ya Misalkan ada di Kapuk Set tujuan ke bandara ya Jangan Kalau pas kelempar ke Jauh Bekasi Atau Pokoknya Walaupun di Jakarta Kalau posisinya di Blok M Atau di Kuningan Yang Apa Harga lonjakan Set tujuan aja udah Set tujuan kemana Feeling aja gitu Dia pasti Apa Harganya mahal gitu ya Daripada Ngambilin yang kecil-kecil Macet kan Posisinya udah pasti macet Kalau kayak gitu itu Pas Apa Harga tinggi itu Disitu pasti rame Banget gitu ya Dan posisi macet Daripada jemput Lamaan Daripada Ada yang bilang Aduh saya kalau kayak gitu Di offline-in aja Katanya Soalnya jemputnya macet Lama Harga cuman Murah gitu kan Yaudah Diset tujuan aja Pas saat Posisi kayak gitu Harga tinggi Bunyinya Harga cuman Harga cuman Set tujuan aja Rata-rata Temen-temen Badan manfaatin Kayak gitu Nongkrong Set tujuan Ke bandara Atau kalau Set tujuannya Gak ada Ya disortir Itu pada nyortir Kalau lagi Harting itu Sudah pasti Masuk aja Karena Permintaan Lagi tinggi Driver Gak ada Jarang driver Makanya Masuk aja Terus posisi Hujan juga Hujan juga Pokoknya Senjatanya Anak-anak Sortir itu Hujan Terus jam sibuk Kalau gak pagi Sama Sore Itu udah Apa ya Jam sibuk itu Udah Aduh Pokoknya Berisik itu HP Tinggal Pilih aja Gitu ya Gitu Kalau yang Ambil-ambil Semua Gak nyortir Itu tadi Pakai set tujuannya Apalagi kalau yang Set tujuannya Ada dua Kalau silver kan ada dua Enak Misalkan dari bandara Habis ngedrop bandara Ya melipirlah ke peak Dari peak setting lagi Ke Bekasi Gitu Ya ada aja Tapi oke-okean Kalau lagi ada Ya ada Kalau lagi gak ada Ya gak ada Gitu Pokoknya Manfaatin saat Ini lah ya Lonjakan Nah saat lonjakan itu Udah lah Tembak Gitu ya Nah Kalau untuk Apa Untuk gocar ini Set tujuannya Hampir akurat ya Hampir akurat Pas gitu ya Kalau di bandara Di bandara gitu ya Paling melesetnya Dagar-dagar kapok Atau di Apa Tegal alur lah Atau di aeropolis gitu ya Tapi kalau grab Kalau grab set tujuan itu Melesetnya itu Bisa jauh Ini tadi udah saya pake nih Set tujuan saya Tuh kan udah habis ya Tadi saya kan di Karawaci Saya set ke Ini Ke Sumarekon Bekasi Dapet yang mana Ke Pesing Ke Doya Ya gak apa-apa Yang penting searah gitu ya Kalau Grab ini Kalau mau ke tengah ya Misalkan dari sini nih Ya set aja ke bandara Ntar pasti dapetnya ke tengah Gitu ya Entah dapetnya Pokoknya deket lah Gak sampai ke bandara Dia Syukur-syukur Kalau emang ada yang udah ke bandara Ya masuk ke bandara Setting grab ini lebih cepet Masuknya ya Karena dia Asal searah Dapet aja gitu Dapet kesana gitu Kalau gokar Tepat dia Maksudnya kalau ke bandara Ya ke bandara Bener gitu ya Akurasinya lebih ke 90% lah gitu ya Kalau Grab itu 50% lah ya Ya Bener emang arah kesana Bisa aja Ada di Dapetnya ini Ke Jakarta Timur Atau di Halim Padahal kita tujuannya Ke bandara gitu Saya pernah nongkrong di Pondok Indah Mall Dapetnya ketomang Padahal set bandara Gitu loh Makanya aneh Tapi Lumayan Agak jauh gitu loh Daripada Gak kepake Gitu ya Itu sih Jadi jangan Apa ya Didiemin aja itu Set tujuan Set tujuan itu duit loh Kalau Kataan temen-temen Itu senjata Masih ada peluru gak Nah itu peluru itu Maksudnya itu Gak harus buat pulang Buat nyari duit Gitu ya Ya ini mudah-mudahan Saya dapet nih ya Dari sini Tapi udah sore kayak gini sih Agak berat Cuman ya Mudah-mudahan aja ya Kita tahan disini aja Lagian kalau Set tujuan kayak gini itu Kita diprioritaskan Misalkan disini Banyak driver Terus Ada tujuan ke bandara Nah yang set tujuan ini Yang diutamakan Gitu Yang lain gak set tujuan Kalah Nah itu yang Itu menangnya set tujuannya Radiusnya juga Jauh Gitu Bisa sampai 5 kilo Gak apa-apa Kalau harganya mahal Kan gak masalah Jemput jauh ya Cuman kebanyakan di cancel Karena Kejauhan Kayak gitu ya Mereka gak tau Kalau kita Apa Lagi set tujuan kan Gak tau Nah Terus Jangan di cancel Kalau dilewatin Hilang set tujuannya Ya Harus diambil itu Kalau udah masuk Harus diambil ya Set tujuan Kalau dilewatin Hilang Terus Kalau grab Grab itu bisa 2 kali Jadi kalau habis Gak nyampe tujuan gitu ya Dia 2 kali 2 kali Ntar Apa Konfirmasi aja turun Tapi jangan dimatiin Udah Ntar itu Itu masih hidup itu Itu lumayan itu Saya pernah Dari Kerawang Saya set ke bandara ya Dapetnya ke Bekasi Di Trasno Bekasi ya Nah Habis dari Trasno Bekasi Masih ada tuh Saya agak melipir dikit ke depan gitu Dapet ke bandara tuh 2 kali 300 ribu itu Dari Kerawang ke bandara Kan lumayan ya Nah itu 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 Manfaat set tujuan Jadi set tujuan itu Jadiin duit Jangan didiemin ya Sayang banget Yaudah Gitu aja ya videonya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Subscribe Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Asfal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa